Pemirsa polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab terbakarnya lapas kelas 1A Tanggerang. Hari ini, Komandan Jaga Blok C2 dan satu anggota sipir lapas kelas 1 Tanggerang diperiksa di Polda Metro Jaya terkait insiden itu. Kepala Lapas Tanggerang, Victor Teguh, mengatakan keduanya diperiksa sebagai saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menyebabkan 44 warga pinaan meninggal dunia. Selain kedua orang itu, ada juga 13 petugas juga yang diperiksa di Polresta Gerang, Banten. Dari dugaan sementara, kebakaran terjadi ekibat hubungan pendek harus listrik. Hanya Blok C2 yang terbakar habis karena petugas berhasil mengamankan api hingga tidak menjalar ke blok lainnya. Saksi itu 13 orang petugas jaga, kemudian yang lainnya warga pinaan, yang pada saat kejadian mereka berada di tempat bertugas, kemudian warga pinaan itu yang berada di luar lingkungan kejadian kebakaran. Dan kondisinya, sampai tadi malam, semua telah dipereksa di Polresta dan ada komandan jaga dan satu orang yang bertugas di Blok akan dipereksa oleh tim dari Polda. Rancangan hari ini, jadi yang diperiksa oleh Polda, satu komandan jaga dan satu orang petugas jaga di Blok.